Jadi kan kucing ini menjadi kayak momok buat ibu hamil ya. Kasian Doraemonan. Jadi sebenarnya kucing itu yang ditakutkan kan? Kucing ini menjadi salah satu momok pada ibu hamil. Kenapa? Karena biasanya dikaitkan sama parasitoksoplasma. Nah memang betul parasitoksoplasma itu salah satunya dari kotorannya itu bisa ada di situ. Nah terus gimana dong? Memang sebaiknya kalau bisa jangan. Tetapi ada kondisi kadang-kadang nggak bisa nyuruh orang. Contohnya dia mungkin di depan rumahnya atau dia ada punya peliharaan kucing. Yang mesti kan sebenarnya kucing itu kalau setahu saya kan dia nyari pasir ya. Nah mungkin ada yang persis di halaman rumahnya dia nggak betah, dia mau bersihin. Itu gimana? Bener-bener nggak boleh atau boleh dengan catatan? Jawaban saya boleh dengan catatan. Apa tuh? Dia pakai sarung tangan, dia pakai masker. Karena harus ingat parasit itu kadang-kadang bisa juga lewat sarung hidung selain mulut masuknya. Jadi pakai sarung tangan, pakai masker, bersihin, buang, langsung buang sarung tangannya. Cuci tangan, buka masker. Itu masih boleh. Tetapi yang terbaik memang sebaiknya dihindari. Kecuali kondisinya tidak memungkinkan. Jadi ibu hamil itu, terutama kalau dia hamilnya udah rada gede ya. Trimester 2 ke trimester 3, taruh lah 5 bulan lebih. Memang kita tidak menyarankan tidurnya terlentang. Dia boleh miring kiri atau miring kanan. Kenapa? Karena rahimnya makin besar. Rahim yang makin besar, itu ketika si ibu tidur terlentang, rahim tersebut akan menekan pembuluh darah besar di belakang rahim. Dan itu nggak bagus. Makanya biasanya kita sarankan miring kiri. Dan boleh juga miring kanan. Nah, kalau gimana dong kalau dia pegel atau mamanya pengen leha-leha nonton di depan TV yang di tempat tidur, depannya ada TV. Boleh tetapi paling nggak sudut belakang itu 45 derajat. Jadi bantal diganjal 3-4 biji sehingga dia kayak tidur-duduk itu masih boleh. Jadi ibu hamil ini naik turun tangga itu sebenarnya tidak ada halangan yang mutlak. Cuma harus disadari ibu hamil ini dari setiap periode trimester kehamilannya, itu bisa aja ada masalah. Contohnya pada trimester 1, ya kan tiba-tiba pembuluh darahnya berdilatasi. Dia kunang-kunang gitu loh. Kalau dia sering-sering naik turun tangga yang nggak perlu, dia resiko salah nginjak, gede, dia bisa jatuh. Pada saat kehamilan makin besar, balance-nya semakin tidak terkontrol. Ya salah step, jatuh terguling-guling ke bawah. Kalau dia hamil udah hamil tua, naik turun tangga, takutnya bayi cepat turun ke dalam rongga panggul, akhirnya memunculkan kontraksi. Nah terus gimana dong kalau ada yang bilang, kalau sudah mau melahirkan biar cepat kontraksi naik turun tangga? Saya nggak setuju. Lebih baik dia jalan lurus. Karena yang kita butuh gravitasi, bukan naik turun tangganya. Naik turun tangga itu seperlunya. Umpamanya rumahnya, kamarnya di lantai dua. Dia naik tangga ke lantai dua. Nah jadi makanya tidak naik turun-naik turun gitu loh. Itu yang tidak oke. Tetapi kalau dia naik turun tangga dengan kondisi-kondisi yang wajar ya. Mau ke kamar, nanti siang-siang turun ke bawah, pergi makan ya boleh-boleh aja. Jadi ibu hamil yang berdiri terlalu lama, itu memang tidak baiknya satu, dia bisa memicu kontraksi rahim. Loh kok bisa memicu kontraksi rahim? Karena seseorang berdiri, maka otot perut dan otot backnya itu bekerja lebih keras. Jadi kita bisa berdiri begini, otot yang bekerja itu salah satu otot perut dan otot belakang, back. Itulah dua otot yang mempertahankan postur kita. Beban rahim yang makin besar, menekan kedua otot ini, itu bisa saja memicu yang namanya pegel. Akhirnya apa? Bisa muncul kontraksi. Kedua, kalau hamil makin besar, dia terlalu lama berdiri atau punya pekerjaan yang kelamaan berdiri ya. Contohnya dia sebagai SPG atau bekerja di pelayanan-pelayanan apa yang perlu banyak berdiri, kurang duduknya, takutnya nanti janinya terlalu cepat nih rahimnya masuk ke dalam rongga panggul. Akhirnya apa? Dapat juga memicu yang namanya kontraksi. Jadi berdiri itu boleh tetapi secukupnya. Makanya biasanya ibu hamil itu, kayak naik kereta, naik bus, itu ada tempat duduk khususnya. Supaya apa? Supaya dia nggak kelamaan berdiri. Tapi kalau berdirinya cuma dalam waktu yang wajar sih boleh-boleh aja. Tapi kalau kayak dalam perjalanan, dia memang harus diprioritaskan untuk duduk. Waktunya mengkudu. Mendingan kuis dulu. Toxoplasma itu termasuk virus atau parasit. Tulis jawaban kalian di kolom komentar, sertakan alamat Instagram kalian. Jadi jika jawaban kalian benar, kita bisa hubungi lewat alamat tersebut. Jangan lupa ikutan Membership Go Sehat untuk dapatkan kelas terapi speech delay dan Montessori cuma Rp30.000-an saja. Jadi menggendong anak ini juga tergantung anaknya berapa berat badannya. Kalau masih kecil, mungkin masih kurang lebih 10 kg masih boleh lah. Bahkan beberapa yang 11 kg juga masih boleh. Dengan catatan tidak terlalu lama. Dan juga tergantung ibu hamil ini hamil trimester 1, 2 atau 3 nih. Kalau hamil besar tentunya dia makin kepayahan kan. Jadi kadang-kadang memang kita itulah pentingnya mengatur jarak anak. Kadang-kadang kalau jaraknya terlalu dekat, anak pertama ini masih kayak anak kecil gitu ya. Maksudnya bukan anak kecil lah. Masih kayak bayi banget. Masih nggak bisa diomongin. Ibunya hamil, dia tetap juga minta digendong. Itu yang susah. Di sini juga peranan ayah untuk membantu ambil beban ibu tersebut. Nah sekali lagi kalau dia gendongnya nggak lama, boleh. Tetapi yang harus disadari, kalau ibu tersebut sudah ada problem nih. Contohnya perutnya sering kram-kram. Nah itu sebaiknya memang menghindari gendong-gendong tersebut. Karena itu dapat memicu kram-kram perut atau kontraksinya menjadi lebih kuat lagi. Ya jadi ibu hamil ini memang tidur kurang lebih berengkali bisa 7-8 jam ya. Bahkan kadang-kadang siang hari dia ada istilahnya nap atau tidur siang sebentar. Bisa setengah jam atau mungkin paling lama 1 jam. Itu masih oke. Karena memang dia lebih capek. Terutama ketika dia trimester 3. Kalau di trimester 1 kadang-kadang banyak tidur itu karena mual-mual. Jadi sebenarnya mungkin nggak tidur. Tapi dia lebih banyak hibernasi di kamar. Nah buat ibu-ibu yang udah hamil gede, memang tidur yang lama itu boleh-boleh aja. Tetapi kalau terlalu lama itu nggak oke. Kenapa? Ya tentunya dia akan melewatkan banyak fase-fase waktu untuk makan. Sehingga makannya menjadi nggak teratur. Ya kan? Kemudian kalau terlalu lama tidur, dia lebih gampang untuk pegel-pegel. Makanya dia berjalan, melakukan aktivitas. Itu kan membantu aliran darah juga menjadi lebih lancar di tubuhnya. Jadi kalau tidur, saran saya tidur itu bisa 7-8 jam untuk malam hari. Dan ditambahkanlah semacam kayak bobok siang yang kurang lebih sekitar 30 menit sampai maksimal 1 jam. Itu sangat bagus sekali buat ibu hamil. Terima kasih telah menonton!